Spoiler Spy X Family episode 6 Netflix alias chapter 7 atau misi ke-7 versi manganya. Keluarga Forger pergi ke tukang jahit untuk membuat seragam sekolahannya. Ketika pengukuran, sang penjahit sambil mengobrol, bertanya apakah Lloyd juga dulunya bersekolah di Eden Academy. Lloyd mengatakan tidak. Kemudian sang penjahit memberikan peringatan kalau di Eden Academy lazim terjadi diskriminasi dan pembulian. Apalagi untuk generasi pertama yang bersekolah di sana. Selain itu banyak penculikan yang menargetkan anak-anak yang bersekolah di Eden Academy. Karena semua orang tahu kalau Eden Academy berisikan anak-anak dari keluarga kaya. Ia menyuruh keluarga Forger untuk berhati-hati. Di sini hanya ketakutan sekali. Ia jadi tidak ingin bersekolah di sana. Tapi sang penjahit berkata kalau banyak juga hal baik yang ada di sana. Setelah dari tempat jahit, mereka pergi makan siang. Pada hidangan yang datang, Lloyd mendapatkan pesan dari organisasinya. Sebagai mata-mata, pesan yang datang dikomunikasikan dengan sangat hati-hati. Di hari lainnya, Lloyd bertemu di tempat rahasia untuk menerima tahapan misi berikutnya. Petugas wanita di episode sebelumnya yang akan menyampaikan instruksi selanjutnya. Tapi sebelum ia memberikan instruksi, ia bertanya kenapa tagihan Lloyd mahal sekali. Lloyd beralasan kalau itu dibutuhkan untuk misi ini. Selain itu, sekolah di Eden Academy juga tidak murah. Lalu petugas wanita itu menjelaskan misi selanjutnya. Di Eden Academy ada yang namanya Sarjana Imperial atau Imperial Schoolers. Yaitu sekelompok siswa yang unggul daripada lainnya. Dan untuk mendapatkan itu tidak mudah. Seorang siswa harus mengumpulkan lapan medali yang bernama Stella. Stella hanya diberikan untuk hal-hal seperti nilai yang luar biasa dan kontribusi pada masyarakat. Dan Desmond hanya bisa dijangkau oleh siswa Sarjana Imperial dan orang tua mereka. Singkatnya, Anya harus bisa menjadi bagian dari Sarjana Imperial. Selain itu, ada juga sistem kekurangan yang dikenal sebagai Bautonitrus. Bautonitrus diberikan untuk hal-hal seperti nilai dan perilaku yang buruk. Dan diharapkan berhati-hati. Karena jika terkumpul lapan Bautonitrus, maka siswa akan dikeluarkan. Menurut kalian, apakah Anya bisa menjadi Sarjana Imperial? Sementara Lloyd bekerja, Yor menemani Anya untuk mengambil seragamnya yang sudah jadi. Di sana, ia memakainya dan terlihat sangat keren. Mereka terus-menerus memuji tampilan Anya. Sampai-sampai sang penjahit lelah melihatnya. Setelah dari sana, mereka mampir ke taman. Di sana, Anya memamerkan seragamnya ke orang-orang. Banyak sekali yang memujinya. Tapi ada juga sekelompok preman yang berniat jahat. Karena mereka tahu siswa Idan pasti dari keluarga kaya. Yor mendengar seorang ibu yang bergegas pulang untuk memasakkan anaknya makanan. Ini membuat Yor teringat dirinya yang tak memasak untuk Anya. Lalu ia memutuskan untuk menjadi ibu yang lebih baik bagi Anya. Sepulang dari taman, mereka mampir ke supermarket untuk membeli bahan masakan. Anya yang bosan pergi keluar. Dan di sana, sekelompok preman sudah mengincarnya. Mereka memerah sejumlah uang dari Yor. Dengan sigap, Yor langsung menghabisi mereka. Namun seluruh bahan masakannya jadi rusak. Preman itu terkejut dengan kemampuan Yor. Lalu berlari pergi. Di sana, Yor meminta maaf pada Anya. Karena lalai menjaganya dan tak jadi memasak. Karena bahan-bahan masakannya sudah rusak. Anya mengatakan tidak apa-apa. Justru ia senang karena ibunya sangat kuat. Lalu Anya meminta Yor untuk melatihnya. Agar ia bisa jadi kuat seperti ibunya. Sehingga ia bisa melindungi dirinya di sekolah. Yor mungkin bukan seorang ibu pada umumnya. Yang memasak untuk anaknya. Tapi Yor bisa melindungi dan mengajarkan Anya untuk melindungi dirinya sendiri. Sepulangnya ke rumah, Lloyd terheran-heran. Karena Yor dan Anya sedang serius-seriusnya berlatih bela diri. 4 actors dan 90 perhemat 기� allah mencapau. 5 Stand Up 5ria 5 lembis 8 luft 9 luft